PSM Makassar dipastikan kembali kehilangan salah satu pemainnya untuk kompetisi Liga 1 Indonesia musim tahun 2023-2024. Hal ini terungkap melalui unggahan video di channel Youtube ofisial PSM Makassar. Di akhir video terlihat ucapan salam perpisahan terakhir dari pelatih Bernardo Tavares untuk salah satu pemainnya. Pemain tersebut adalah Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia. Pada video tersebut, Bernardo Tavares mengucapkan, Harlan semoga kamu sukses di klub barumu dan bekerja keraslah di sana. Oleh karena itu, berdasarkan video tersebut pemain yang out dari PSM Makassar yaitu keeper kedua Harlan Suwardi. Bahkan Harlan Suwardi juga mengucapkan terima kasih sudah diterima dan menjadi bagian dari skuad PSM Makassar selama ini. Saya pamit, sukses untuk semua teman-teman dan terutama untuk PSM Makassar dan tentunya yang terbaiklah untuk kalian semua. Sebenarnya, rumor hengkangnya Harlan Suwardi sudah mulai diketahui pada dua sesi latihan terakhir PSM Makassar. Di mana keeper kedua dari PSM Makassar sudah absen sebanyak dua kali. Kabar terbaru menyebutkan, Harlan Suwardi bakal hengkang ke Persis Solo dengan status pinjaman. Pasalnya di awal musim ini, Persis Solo memang membutuhkan sosok keeper tangguh di bawah Mistar Gawang, oleh karena itu, Harlan Suwardi menjadi pilihan yang tepat untuk Persis Solo. Harlan Suwardi sebenarnya masih memiliki kontrak bersama PSM Makassar. Diketahui dia masih terikat kontrak hingga akhir musim ini. Sementara laga PSM Makassar versus Persis Bandung. Terdapat dua pemain PSM Makassar yang tidak bisa diturunkan, lantaran dua pemain tersebut menjalani skorsing. Keduanya adalah Erwin Gutawa yang mendapat sanksi tambahan dari kartu merah yang diperolehnya pada laga kontra Dewa United pada pekan kedua, sementara Zaki Asraf yang harus menjalani skorsing karena kartu merah pada laga melawan Persikabok. Pertandingan PSM versus Persis Bandung pada pekan keempat Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024, akan disiarkan langsung live Indosiar dan streaming video pada hari Sabtu malam, tanggal 22 Juli tahun 2023, kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan, dan diberi rezeki yang banyak, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia.